Dilakukan penggerbegan di wilayah Desa Padasuka, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Ini penggerbegan ini penggerbegan terhadap salah satu rumah yang dikenal oleh warga sekitar dengan nama Saung Incu di wilayah Cikajang begitu, wilayah Garut bagian selatan. Penggerbegan ini dilakukan oleh kepolisian setelah pihak kepolisian menerima aduan begitu dari masyarakat adanya dugaan aktivitas prostitusi di tempat tersebut, karena di tempat tersebut warga begitu melihat berbagai aktivitas begitu mulai dari penyewaan kamar hingga adanya aktivitas yang diduga prostitusi di wilayah Cikajang. Pada kejadian itu, polisi melakukan penggerbegan Mei pada hari Sabtu kemarin, tanggal 5 Agustus 2023. Dari hasil penggerbegan ini, Mei ditangkap begitu diamankan tujuh orang pelaku, diduga pelaku begitu. Tiga orang di antaranya seorang remaja, empat orang di antaranya diduga seorang wanita begitu yang diketui berstatus janda yang sedang bersembunyi di kamar-kamar di lokasi tersebut. Jadi di lokasi tersebut itu ada sejumlah kamar Mei, dan ketika polisi melakukan penggerbegan memang di lokasi Saung Incu Cikajang ini dijaga ketat oleh belasan begitu anjing gitu untuk mengamankan lokasi itu. Bahkan petugas kepolisian pun sempat begitu diserang oleh salah satu binatang peliharaan untuk menjaga di kawasan Saung Incu itu. Hingga kini Mei polisi masih melakukan pendalaman apakah Saung Incu di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut ini melakukan sebuah kegiatan yang mengarah kepada kegiatan asusila begitu. Namun dari hasil sementara ini memang Saung Incu ini hanya menyediakan kamar-kamar begitu kamar-kamar untuk disewakan kepada mereka begitu warga yang hendak beraktifitas di tempat tersebut. Jadi kamar-kamar itu ada beberapa kamar disewakan, dan jika nantinya terbukti pemilik Saung Incu ini saat ini memang masih dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, jika memang terbukti bahwa diduga begitu telah mengorganisir kegiatan polisi-polisi, maka pihak kepolisian begitu akan segera mendak-mendak melanjuti. Jadi dari laporan atau dari pemeriksaan tersebut bisa saja kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus ini karena memang diketahui bahwa tempat ini juga ternyata sudah beroperasi sejak puluhan tahun. Polisi juga rutin begitu melakukan rajia-raja setiap malam begitu, namun tidak pernah kapok begitu kata polisi. Dan kemarin dilakukan rajia lagi dan diamankan tujuh orang, diantaranya remaja dan empat orang wanita begitu. Saat ini remaja wanita tersebut sudah dilakukan penyuluhan begitu menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini memang kasus ini tengah ditunggu apakah nanti akan ada tersangka karena memang masyarakat Cikajang ini diresahkan begitu dengan adanya aktivitas yang diduga mengarah kepada perbuatan asusila di kawasan desa Padasuka tersebut. Terima kasih telah menonton!